Dibantu pulauan warga, proses penyortiran dan pelipatan surat suara mulai dilakukan KPU Kabupaten Blora. Dalam kegiatan yang dimulai sejak selasa pagi, baru surat suara pemilihan presiden dan wakil presiden saja yang dilakukan penyortiran dan pelipatan. Dalam proses penyortiran di hari pertama, petugas KPU menemukan 8 surat suara yang rusak, mulai dari pecah bergaris di bagian gambar hingga tembus pandang. Untuk surat suara yang rusak atau tidak layak, nantinya langsung dikirim untuk ditukarkan dengan surat suara yang layak ke KPU Pusat. Tadi ada sempat kita temukan surat suara, kita definisikan rusak karena fotonya ada kepotong garis, tidak sesuai dengan spesifikasi yang sudah ditentukan.